Saya bersyukur punya saudara, punya teman, Masya Allah, yang bisa seperti ini, teman se-Islam, saudara kita semua, yang punya kebiasaan demikian. Maka silahkan kita bangga dengan itu pertahankan. Ini bagian dari kenikmatan iman. Hanya juga proporsional. Maksudnya, kalau dengan puasa itu menyulitkan, bahkan membuat fisik kemudian menjadi lemah, bahkan sakit, maka di situ Anda boleh berhenti dulu. Persis seperti nabi lewat di satu tempat jalan, tiba-tiba ada orang bersandar di pohon. Ini kisah nyata, di hadis muslim ada. Di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon, itu lemah begini. Tiba-tiba nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa, kata nabi? Kata orang ini, Anas Soim. Anas Soim. Saya puasa. Soim itu orang puasa. Jangan diartikan Anas Soim. Oh saya namanya Soim, bukan. Saya sedang puasa. Kata nabi, Kamu itu gak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud nabi itu, bukan gak boleh puasa. Kalau antur sedang puasa, silahkan puasa-puasa. Cuman kalau gak kuat, jangan dipaksain. Itu maksudnya.